Kita beralih ke Kakarnas Padang, ada Bapak Abdul Malik yang akan menjelaskan secara langsung mengenai peristiwa erupsi Merapi dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh tim SAR. Selamat siang Pak Abdul Malik. Selamat siang Mbak Mersi. Ya Pak Abdul Malik bisa dijelaskan bagaimana situasi terkini penanganan korban erupsi Merapi yang terjadi. Ya terima kasih Mbak Mersi dapat kami sampaikan bahwa erupsi Merapi yang telah terjadi pada tanggal 3 Desember pada pukul 14 lewat 54 ini berdampak kepada 75 pendaki di Merapi dan sampai hari ini sampai pukul 7 pagi ini sudah terdeksi berjumlah 63 orang ditemukan dengan kategori 52 orang selamat, 11 orang meninggal dunia dan 12 orang belum ditemukan. Dan saat ini 11 orang yang meninggal dunia dan 2 orang korban yang selamat ini masih dalam proses evakuasi dari puncak menuju ke bawah. Demikian Mbak. Kendala apa saja yang dihadapi oleh tim SAR ketika melakukan evakuasi para korban ini Pak Abdul Malik? Ya untuk kendala yang dihadapi oleh tim-tim gabungan di puncak adalah pertama karena erupsi Gunung Merapi masih berjalan mengakibatkan jarak pandang debu yang bertebaran di sekitar area pencarian menjadi penghambat untuk jarak pandang oleh tim pencari. Kemudian untuk mensuplai tim yang korban yang telah ditemukan di puncak untuk ke bawah ini juga menjadi kendala karena wajah pada saat malam sampai pagi juga diguyur hujan. Jadi jalan-jalan setapak yang mereka lalui itu menjadi licin. Dan juga keterbatasan tenda tandu basket yang untuk mengepokasi korban yang luka ini juga menjadi kendala. Namun pagi tadi sudah kita drop beberapa tandu basket lagi untuk tim untuk dibawa lagi ke atas supaya stand by untuk mengepokasi korban-korban yang akan diepokasi ke bawah. Demikian Mbak. Pak Abdul Malik, erupsi ini terjadi begitu tiba-tiba. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak ada deteksi awal bahwa erupsi akan terjadi karena ada 75 orang pendaki yang menaiki Gunung Merapi ini. Pak Abdul Malik, bagaimana dengan informasi yang berhasil Anda peroleh? Ya dari informasi yang kita peroleh dari para-para pendaki adalah mereka juga tidak tahu bahwa ini sudah erupsi yang cukup besar dan itu mengakibatkan dampak bagi mereka yang saat itu di puncak dan ini menjadi kekhawatiran di saat mereka mau mengepokasi menuju ke bawah dengan kondisi yang gelap gulita serta debu yang debu vulkanik yang bertebaran dengan kerikil-kerikil serta abu juga menghambat dan membuat kepanikan dari pendaki serta juga oleh tim gabungan melakukan pencarian ini juga menjadi kewaspadaan di saat melakukan pencarian di puncak. dan apabila erupsi kembali terjadi maka kegiatan pencarian kita stop kembali dan tim-tim gabungan akan turun sejenak ke bawah ke shelter 3 dari cadas. Demikian Mbak. Oke, erupsi yang masih terjadi masih menjadi tantangan bagi tim pencarian terkait dengan evakuasi yang dilakukan terhadap 75 orang pendaki 63 orang telah berhasil ditemukan 52 orang selamat dan 11 orang meninggal dunia Terima kasih Kepala Sar Padang Bapak Abdul Malik yang sudah bergabung dalam Breaking News Kompas TV Saudara Breaking News Kompas TV kami tutup sampai di sini Saya Mercy Tirayo, terima kasih, sampai jumpa.